Intro Salam sejahtera Malaysia berita hari ini daripada Portal Malaysia Syarat keleakan bantuan keluarga Malaysia, bantuan RM2500 BKM ataupun dikenali sebagai bantuan keluarga Malaysia adalah bantuan tunai daripada kerajaan kepada golongan yang memerlukan Bertujuan untuk membantu dan meringankan beban kos secara hidup rakyat berpendapatan rendah Untuk bantuan kerajaan tahun 2022 ini, sila baca artikel ini sampai habis untuk ketahui syarat keleakan bantuan keluarga Malaysia Syarat keleakan, bagi mereka yang ingin memohon bantuan daripada kerajaan ini Pemohon layak sekiranya memenuhi kategori kriteria keleakan seperti berikut Yang pertama isi rumah yang sudah berkawin Ibu atau bapak tunggal, duda, janda, balu Yang ada anak yang menepati syarat dan pendapatan ataupun gaji isi rumah RM5000 dan kebawah Bagi warga emas yang bujang tidak ada pasangan Bujang ataupun ibu atau bapak tunggal, duda, janda, balu Yang tidak ada anak yang menepati syarat dan had umur mestilah 60 tahun dan keatas Serta pendapatan ataupun gaji isi rumah adalah bawah RM5000 dan kebawah Bagi golongan bujang pula Mestilah bujang ibu atau bapak tunggal, duda, janda, balu yang tidak ada anak yang menepati syarat dan had umur mestilah dalam lingkungan 21 hingga 59 tahun dan pendapatan gaji bujang adalah RM2500 kebawah sahaja Untuk lebih mudah mengenai syarat BKM ini, sila rujuk jadwal ataupun gambar yang saya share di sini Berapa yang Anda akan dapat dalam bantuan ini? Dibawah adalah bayaran asas bantuan keluarga Malaysia yang akan diberikan kepada penerima yang layak Untuk pengetahuan dalam bantuan ini Kerajaan ada umumkan tambahan kadar bayaran sebanyak RM300 dan RM500 Tambahan RM500 akan diberikan kepada isi rumah yang berstatus ibu bapak tunggal ataupun IBT yang ada anak Menepati syarat Anak ala untuk tambahan RM300 pula akan diberikan kepada isi rumah yang berstatus warga emas yang mempunyai anak yang menepati syarat